Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan pagi ini adalah vaksinasi COVID-19 tahap 1 Dilaksanakan oleh 3 sekolah, SD Karangmulya, Randusari, dan Nurukumah Berdasarkan dengan bus kesemas Kota Ketik I Kegiatan kali ini berdasarkan untuk melaksanakan vaksinasi ini Sudah dirancang sedemikian rupa sehingga nanti diharapkan pelaksananya bisa berjalan dengan baik Vaksinasi ini sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran tatap muka Sehingga diharapkan nanti anak-anak setelah dilaksanakan vaksin tahap 1 dan 2 Proses pembelajaran tatap muka akan berjalan dengan lancar 100% Jadi di pelaksanaan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun ini ada meja 1 Meja 1 ini disebut sebagai untuk screening sekaligus untuk vaksinasi Pada saat pelaksanaan screening, screening dilakukan oleh petugas medis Dalam hal ini dokter, nanti calon peserta vaksinasi akan ditanya terkait riwayat kesehatan dan kondisi kesehatannya Dari screening itu nanti akan, atau dokter akan memutuskan apakah seorang anak itu lanjut vaksin, tunda, atau tidak divaksin Setelah dari screening, maka di ruang ini juga anak akan langsung divaksin oleh petugas Dalam hal ini petugasnya adalah bidang Untuk ruang observasi, itu kan ruangan setelah dari anak-anak disuntik ya Di screening kemudian dilakukan suntik Tapi karena kita istilahnya vaksin ini vaksin baru Jadi anak-anak di observasi, di ruangan observasi Jadi nanti untuk mendeteksi 15 menit pertama apakah ada gejala setelah disuntikan Jadi nanti kalau setelah 15 menit tidak ada keluhan Nanti anak-anak insya Allah dinyatakan memang aman dari vaksin yang baru saja dimasukkan Jadi untuk observasi kondisi anak-anak pas dilakukan vaksinasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih